Buaya dengan berbagai ukuran 1 hingga 5 meter ini ditangkap dengan meminta bantuan seorang pawang buaya. Penangkapan buaya dilakukan setelah warga mulai khawatir, apalagi kehadiran buaya kerap meneror warga setempat. Dalam satu bulan terakhir, dua warga setempat diterkam buaya dan dinyatakan meninggal dunia. Setelah ditangkap, buaya-buaya ini dibawa ke halaman kantor Bupati Mamuju Tengah sebelum diserahkan ke Balai Konservasi Hewan Liar. Entah bagaimana akhir-akhir ini dua yang korban masyarakat, makanya saya betul-betul bekerja. Kalau dari Balai Konservasi, itu teruskan saya katakan ini kan barang yang dilindungi, tapi mana yang paling dilindungi manusia daripada binatang. Makanya saya selaku pemerintah daerah dan selaku bupati Mamuju Tengah ini, betul-betul saya kecewa, saya sedih, masyarakat saya dikorbankan sampai sudah dua orang.